Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya lagi Irjan Elal Ulya selamat malam saya ucapkan dari kota Jakarta saya sekarang sudah berada di stasiun Senen ini sekitar pukul 8 malam dan saya akan melakukan perjalanan secara full trip dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi naik kereta api penumpang terpanjang yang ada di Indonesia yaitu kereta api Gumarang yang merupakan kereta api terpanjang dengan kasta tertinggi bagaimana keseruannya, mari ikutin perjalanan saya suasana malam hari di stasiun Pasar Senen seperti ini teman-teman ini waktu weekdays ya, gak terlalu rame kalau menurut saya dibanding dengan weekend, kalau weekend ini pasti rame banget dan habis ini saya akan menuju ke sana, menuju ke bangunan stasiun akan boarding dan mari kita lihat untuk kereta api Gumarang itu untuk stasiun Pasar Senen sekarang itu berangkat dari jalur berapa oke kita menuju ke sana ya oke nah disini merupakan tempat parkir di stasiun Pasar Senen dan disini macam baru ditanemin pohon ya teman-teman kita nyebrang dulu dan kita lihat informasi disini teman-teman jadi jangan sampai salah karena untuk di stasiun Pasar Senen itu ada beberapa pintu keberangkatan jadi disini ada khusus untuk kereta api Serayu menuju ke Purwokerto dan jalur tiga adalah kereta api Gumarang disana kereta api Singasari menuju ke Blitar jadi ada satu, dua, tiga pintu untuk kereta api Gumarang itu berada di pintu dua ini dan akan berangkat dari jalur tiga kita lihat ya habis ini ya karena kereta api Gumarang itu berangkatnya dari jalur tiga disini kita harus nyebrang teman-teman dan ini gak ada eskalator manual jadi apabila teman-teman bawa barang yang cukup banyak agak riwoh tetapi untuk di stasiun Pasar Senen ini jasa penyedia porter itu banyak banget jadi tinggal nyari porter yang available langsung kita minta tolong untuk ratenya itu gak dipatok ya jadi seikhlas kita teman-teman sewajarnya lah nah habis ini kita naik lagi ini kelihatannya rangkaian kereta api Gumarang sudah tersedia di jalur tiga ini teman-teman dan sebelum kita masuk ke dalam kereta disini ada pemeriksaan boarding pass atau tiket ditambah dengan KTP kita nganteri dulu ya ini kosong masan kiri oke oke makasih oke kita lihat rangkaian kereta api Gumarang terlebih dahulu teman-teman jadi kereta api Gumarang ini merupakan kereta api yang menghubungkan kota Jakarta dengan kota Surabaya Pasar Senen Surabaya Pasar Turi PP via Semarang Tawang jadi untuk jalur kereta api Gumarang ini full jalur Pantura via Utara Pulau Jawa teman-teman dan disini kereta api Gumarang itu memiliki dua kelas yaitu kelas eksekutif ditambah dengan kelas bisnis nah yang menjadikannya kereta api Gumarang ini spesial adalah kereta api ini kelasnya tinggi eksekutif bisnis itu rangkaiannya panjang banget jadi ada lima kereta eksekutif ditambah dengan sembilan bisnis jadi untuk penumpang aja ada sekitar 14 kereta ditambah satu kereta pembangkit ditambah satu kereta makan jadi totalnya dalam satu rangkaian selama perjalanan itu kereta api Gumarang itu membawa 16 kereta lokomotifnya CC206 kita lihat yuk lokomotifnya aja sampai mentok ke depan banget teman-teman jadi untuk dari arah Jakarta menuju ke Surabaya di belakang lokomotif adalah kereta pembangkit ya disini lokomotifnya CC206 1352 depo indo CPN atau Cipinang dan untuk sinyalnya itu mepet banget disana tuh kelihatan gak sih mepet banget dan ini untuk rangkaiannya masih panjang banget ke belakang sana nah apabila dari arah Jakarta menuju ke Surabaya di belakang kereta pembangkit adalah kereta kelas eksekutif jadi disini ada lima kereta eksekutif nanti ditambah dengan kereta makan dan ke belakang itu ada sembilan kereta bisnis karena saking panjangnya kereta api Gumarang ini jumlah kondekturnya ada dua nah itu bapak kondekturnya sedang bersiap-siap untuk dinas jadi pembagian kondekturnya ini pembagian kelas ya jadi untuk kelas eksekutif itu ada kondekturnya sendiri dan kelas bisnis ada kondekturnya sendiri apabila kereta sepanjang ini cuma ada satu kondektur peh gak bisa bayangin sih riwohnya dan betapa capeknya kru terutama kondektur yang bertugas ya teman-teman karena saya duduk di kelas bisnis di bisnis sembilan paling belakang kita menuju ke paling belakang jadi untuk eksekutif disini itu K1 002 14 kaca lebar terus untuk eksekutif 2 itu K1 0 9906 ini eksekutif retrofit menggunakan kaca ala-ala pesawat seperti itu kaca sempit kayak gini teman-teman dan di belakang ini eksekutif 3 dapet eksekutif kaca lebar juga K1 002 40 kita ke belakang lagi menuju ke eksekutif 4 ini eksekutif 4 kaca lebar juga K1 002 39 kita ke belakang lagi wuuuh untuk saat ini cuma bawa 4 eksekutif teman-teman jadi setelah eksekutif 4 itu dia langsung kereta makan wuuuh berarti udah berkurang ya jumlah eksekutifnya ya nanti kita menuju ke kereta makan saat ini kita menuju ke belakang terlebih dahulu dan disini langsung ada bisnis 1 jadi untuk eksekutifnya tadi didominasi oleh K1 002 yang menggunakan kaca lebar ya teman-teman sebelum kereta api Gumaru memiliki keberangkatan dari stasiun Pasar Senen itu sekitar pukul 15 lebih 45 tetapi di grafik perjalanan kereta api Terbaru mulai Juni 2023 kemarin jadwalnya ini mundur kurang lebih sekitar 5 jam jadi keberangkatan dari Pasar Senen itu sekitar pukul 20 lebih 45 tetapi untuk keberangkatan dari Surabaya itu gak terlalu banyak berubah nah kenapa kok mundur? karena untuk saat ini rangkaian kereta api Gumarang itu juga digunakan sebagai kereta api Tegal Bahari dengan rute Pasar Senen Tegal PP dulunya kan kereta api Tegal Bahari kan menggunakan rangkaian idul kereta api Progo tetapi sekarang sudah menggunakan rangkaian kereta api Gumarang jadi nambah nih ya jajaran kereta api yang menggunakan rangkaian panjang seperti itu ini waktu tiba di Jakarta sekitar dini hari ya sekitar pukul 2 atau 3 dini hari itu pagi sekitar pukul 9 itu langsung digunakan kereta api Tegal Bahari menuju ke Tegal tiba di Tegal sekitar 1 jaman itu langsung balik lagi menuju ke Jakarta sebagai kereta api Tegal Bahari lagi dan tiba di Jakarta itu sekitar pukul 7 malam dan sekitar pukul 24.05 langsung balik lagi menuju ke Surabaya poh muter-muter nih rangkaian kereta api Gumarang setelah berjalan kurang lebih 300 meter akhirnya tiba di bisnis sembilan poh the real bisnis sembilan ini paling belakang sampai mentoknya peron di stasiun Pasar Senen ini gak bisa bayangin apabila Gumarang secara normal membawa 5 eksekutif ya ini bahkan bisa sampai belakang sana nih bisnis sembilan dan di bisnis sembilan ini langsung ada semboyan 21 yang menandakan rangkaian paling akhir dari suatu kereta disini ada semboyan untuk malamnya tetapi bagian sana warna merah dan disini untuk semboyan untuk siangnya jadi menggunakan papan merah seperti ini disini karena pintu yang sebelah sini gak bisa kita naik ya karena dapet pager kayak gini kita lewat belakang nah ini dia paling ujung paling mentok nah untuk kecepatan kereta api Gumarang itu dibatasi 100 km per jam maksimal karena kenapa disini trademarknya baik eksekutif maupun bisnis adalah E jadi apabila F itu bisa sampai 120 km per jam apabila E 100 km per jam D itu 90 km per jam 37 merupakan berat maksimal untuk kereta bisnis ini sekitar 37 ton dan 5 merupakan jenis roda atau bogie yang digunakan yaitu menggunakan jenis bogie K5 dan disini merupakan semboyan 21 malemnya mari kita masuk nah ini dia 4D wih mantep beruntung banget nih dapet kaca lebar full ada tiranya teman-teman kita buka aja seperti ini jadi disini konfigurasi seatnya adalah dua-dua ya dan bisa menghadap ke depan semua sesuai dengan arah kereta jadi apabila kita naik kereta bisnis seperti ini ini kursinya bisa diputer nah kayak gini nih karena ini apabila dengan sejajar dengan arah kereta atau searah kereta tuh bakal sempit banget makanya ini diputer jadinya berhadapan depan jadinya apabila teman-teman naik kereta bisnis jangan memilih yang ujung dan jangan yang memilih kelipatan tiga karena kenapa didominasi mendapatkan tembok seperti ini jadi bukan mendapatkan kaca seperti ini apabila ingin berubah arah yaudah tinggal di gini aja nah dia berubah kayak gini oke wah ini kereta malam keberangkatan dari Jakarta menuju ke Surabaya ini lumayan banyak teman-teman dan mepet-mepet ya ada kereta api Jayabaya terus ada kereta api Sembrani kereta api Pandalungan kereta api Argo Bromo Anggrek dan ditambah kereta api Gumarang ini dan semuanya itu juga lewat Semarang via Surabaya Pasarturi mepet-mepet dan bisa dibilang itu kelasnya tinggi-tinggi semua ada eksekutifnya kayak gitu Jayabaya eksekutif ekonomi Gumarang eksekutif bisnis dan untuk kereta api Sembrani Pandalungan Argo Bromo Anggrek itu keberangkatan dari Gambir yang kelasnya itu yang kelas tinggi eksekutif Sembrani dan Argo Bromo Anggrek bahkan ada kelas lakserinya teman-teman dan keberangkatannya itu jendanya kayak satu jam, satu jam kayak itu gila untuk kereta api Gumarang ini perjalanan dari Jakarta menuju ke Pasar Senin itu kurang lebih sekitar 10 sampai 11 jaman berangkat dari sini sekitar pukul 24.05 dan jadwal kedatangan di Stasiun Surabaya Pasarturi adalah sekitar pukul 7 pagi ya 10 jaman lah ya dan untuk kelas bisnis ini bisa dibilang itu kelas yang langka banget di Jawa itu hanya ada beberapa aja sisa kereta api Gumarang ini kereta api Ranggajati, Cirebon, Jember ada kereta api Batu Radan Express, Bandung Purwokerto ada kereta api Malabar Malabar udah gak ada ya Malabar cuma eksekutif ekonomi sekarang dan kereta api apa lagi ya teman-teman di Divre itu ada kereta api Sindang Marga Kertapati Lubulinggo dan kereta api Seribilah dari Medan menuju ke Rantau Prapat untuk di Jawa ini memang udah langka banget oh iya kereta api Logawa Purwokerto Jember lainnya itu udah berganti menjadi ekonomi premium seperti itu ya dan untuk saat ini keberangkatan malam kereta api dari Stasiun Pasar Senen juga bertambah sebelumnya kereta api Singasari ini keberangkatannya sore kereta api Gumarang ini sore ini menjadi malam belum nanti ada kereta api Bogowonto menuju ke Lempuyangan Jogja ada kereta api Mataram menuju ke arah Jogja sampai ke Solo Balapan terus ada kereta api Tawang Jaya ini yang baru datang menuju ke Stasiun Semarang Poncol dan kereta api-kereta api lain asli rame banget untuk keberangkatan di Stasiun Pasar Senen saat ini untuk malam hari ya teman-teman jadi untuk keberangkatan kereta apinya itu jedanya juga lumayan deket ya kayak setengah jam, satu jam kayak gitu bahkan kereta api Gumarang dan kereta api Singasari itu jedanya cuma 10 menit teman-teman suasana di dipo kereta Stasiun Pasar Senen disana ada rangkaian kereta api Bogowonto dari Pasar Senen menuju ke Lempuyangan keberangkatan pukul 21.30 kalau nggak salah 21.15 kayak gitu dan di celur satu ini adalah rangkaian kereta api Singasari keberangkatan pukul 20.55 yang memiliki relasi dari Pasar Senen menuju ke Bliptar jadi untuk kereta api Gumarang dan Singasari ini jalurnya berbeda Gumarang via Semarang Tawang untuk Singasari itu via Lempuyangan Yogyakarta sana dan pada kesempatan malam ini saya berkesempatan untuk mencoba K2082-03 jadi kereta bisnis yang mulai berdinas pada tahun 1982 dan untuk kereta api Gumarang ini sudah diakomodir atau dikelola oleh daerah operasi 8 jadi di point outnya disini adalah SBI atau Surabaya Pasar Turing jadi mulai dinas untuk bisnis 9-nya adalah tanggal 27 bulan 5 tahun 1982 nah cukup berumur ya untuk bisnis 9 kereta api Gumarang pada malam ini selamat menikmati nah itu rangkaian kereta api Tawang Jaya dilangsir terlebih dahulu dicuci, dibersihkan, dipersiapkan untuk keberangkatan nanti malam keberangkatan paling terakhir dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Semarang Poncol dulunya itu kereta api Tawang Jaya itu merupakan salah satu kereta dengan rangkaian terpanjang juga Pasar Senen menuju ke Semarang Poncol membawa 14 kereta ekonomi ekonomi 2-3 berhadapan dan untuk saat ini sudah dipangkas ya jadi cuma membawa sekitar 8 ekonomi jadi untuk kereta rangkaian panjang itu sisa kereta api Gumarang kereta api Kereta Jaya kereta api Ambarawa Express kereta api Jakarta ditambah kereta api Tegal Bahari ini untuk saat ini selamat menikmati langsung ada pengumuman tuh dari konekturnya selamat menikmati selamat menikmati kurang lebih 12 pemberhentian antara Pasar Senen menuju ke Stasiun Surabaya Pasar Turin jadi fasilitas di kereta api Gumarang disini langsung ada gantungan tetapi gantungan cuma kayak naruh barang krese kayak gitu teman-teman disediakan krese untuk mengumpulkan sampah ada minja kecil untuk menaruh barang atau botol dan disini juga ada stop kontak untuk mengisi daya dan saya senengnya apabila naik kereta kelas bisnis adalah legroomnya ini lega bener jadi bisa selonjurin kaki lurusin kaki seperti ini berbeda apabila kita naik kereta ekoromi premium yang katanya itu adalah pengganti yang sepatan dan kereta bisnis apabila naik kereta premium cuma bisa segini karena di bagian sini tuh kayak kita mentok nabrak besi untuk kursi di depannya dan untuk dalam satu kereta ini di kereta kelas bisnis itu hanya tersedia 64 kursi jadi khusus untuk 64 penumpang tetapi untuk kereta ekonomi premium itu sekitar 80 penumpang dan penumpangnya cukup rame nih untuk kereta api kumarang pada malam ini dan disini pendingin ruangannya itu menggunakan AC speed seperti ini jadi berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi dalam satu rangkaian kereta ini tersedia 6 AC speed dan untuk tempat untuk menaruh barang atau bagasi itu berada di atas ini jadi menggunakan besi-besi seperti ini teman-teman jadi bisa naruh hopper ataupun barang-barang yang sewajarnya tetapi untuk koper gede terus kayak kardus gede itu kelihatannya gak mau tawa-tawa ditaruh di atas seperti itu wih damai nih naik bisnis selamat menikmati 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 disini dan ini dari bisnis 9 sampai ke eksekutif 1 yang berada di depan sana itu terakomodir dengan yang namanya peron walaupun untuk yang di kelas bisnis ini masih harus dibantu menggunakan tangga seperti ini tetapi untuk yang di bagian sana untuk di bagian depan itu sudah diakomodir dengan peron tinggi teman teman dan disini yang turun lumayan yang naik juga ada dan ini perjalanan saya untuk menuju ke tujuan akhir yaitu ke stasiun Surabaya Pasar Turi kurang lebih masih sekitar 4 jam jadi kita akan berhenti nanti di stasiun Ngerombo, Cepu Bojonegoro, Babat dan Lamongan dan ini masih pukul 3 kedatangan di stasiun Surabaya Pasar Turi pukul 7 yaudah kita nikmatin aja dan kelihatannya habis ini saya pengen ke kereta makan deh pengen nyari minuman yang anget-anget ditambah kayak pengen nyari camilan kalau ada ya kalau nggak ada camilan berarti kita nyari makanan-makanan yang lumayan ringan jangan yang berat-berat banget ya nah disana ada rangkaian kereta eksekutif dengan dipo SMC bisa jadi itu merupakan rangkaian kereta api Argo Merbabu yang memiliki relasi dari stasiun Samarang Tawang menuju ke stasiun Gambir kereta Argo yang kecepatannya cuma maksimal 100 km per jam dan keberangkatan dari stasiun Samarang Tawang itu dia agak pagi paling pagi keberangkatan dari stasiun Samarang Tawang dan disini untuk stasiun Samarang Tawang sendiri biasanya untuk naik turun penumpang itu berada di jalur 1 jalur 2 dan jalur 3 disana teman-teman kayak gitu dan untuk jalur 4 jalur 5 jalur 6 dan jalur-jalur yang lain itu biasanya digunakan untuk sepersimpan ataupun tempat berjalan langsung jadi gak semua kereta api jarak jauh itu berhentinya di stasiun Samarang Tawang ya karena untuk di kota Semarang itu terdapat 2 stasiun yaitu Semarang Tawang Bengjateng ini dan stasiun Semarang Poncol dan untuk kereta api Kertajaya rangkaian panjang dulunya itu berhentinya di stasiun Semarang Tawang tetapi sekarang sudah berpindah menuju ke stasiun Semarang Poncol yang berada disana dan selain itu ada juga kereta api Jayabaya dari Pasar Senen menuju ke Malang itu berhentinya di stasiun Semarang Poncol bukan di stasiun Semarang Tawang terus ada kereta api Erlangga juga Surabaya Pasar Turi Pasar Senen tetapi untuk kereta api kereta api kelas tinggi ya seperti Argo Sindoro Argo Bromo Anggrek terus kereta api Gumarang kereta api Sembrani itu berhentinya di stasiun Semarang Tawang nah nada Westminster Chimes sudah dinyalakan di stasiun Semarang Tawang tandanya kereta api Gumarang akan segera diberangkatkan kembali dari stasiun Semarang Tawang ini oke mari kita masuk ke dalam kita nikmati perjalanan nanti sekitar pukul ya sekitar pukul 4 ya satu jaman lagi kita menuju ke kereta makan untuk nyari minuman anget ataupun nyari sarapan sekalian aja let's go oke jadi di kereta bisnis itu untuk toiletnya itu tersedia di semua sisi kereta baik di bagian belakang ini maupun di bagian depan sana nah untuk di bagian belakang ini merupakan closet jongkok jadi disini ada closet jongkoknya ada tisu ada sabun ada washtuffle dan pastinya juga ada tempat sampah teman-teman dan ada cermin dan saya sekarang berada di bagian belakang kereta dari kereta api Gumarang dan disini tuh dikasih kawat ya biar pintunya ini ini gak dibuka teman-teman karena apabila kita lihat keluar itu tuh langsung rel teman-teman dan ini kereta apinya juga lagi berjalan kenceng banget ya sekitar 100 km per jam jadi ini tuh udah sekitar pukul 4 pagi mari kita menuju ke kereta makan sekaligus lihat suasana di kereta kelas bisnis ya kita lihat dulu bisnis 9 nah kayak gitu nih masih banyak kursi yang kosong sih teman-teman kita maju lagi gak susah jangan lupa untuk selalu menutup kembali pintunya ya kita nyebrang ke bisnis 8 ini kelihatannya lebih rame sih agak susah ini bisnis 8 kita maju lagi ini bisnis 8 agak susah semua ya pintunya ya bisnis 7 ini juga susah deh oke bisnis 7 agak rame juga teman-teman ternyata kita tutup lagi ya berang ke bisnis 6 kita tutup menceng banget dah kita jalan ke depan masih banyak kursi yang kosong juga kita tutup lagi ini bisnis 5 buginya bencol kelihatannya agak berisik dan bisnis 5 ini agak gelap gitu teman-teman dan ini agak goyang-goyang ya berisik banget nih bisnis 6 kita maju ke bisnis 4 kayak gini nih ini bisnis 3 rusak pintunya teman-teman susah banget ditutup ini bisnis 3 agak sepi masih tersedia beberapa kursi yang kosong juga wih goyang-goyang kita maju lagi kok ini ada pintu yang terbuka malah kita tutup kita kunci kita nyebrang lagi menuju ke bisnis 2 disini lebih ateng kita maju lagi kita tutup lagi dan finally kita sampai bisnis 1 ini rame banget sih bisnis 1 asli penuh kita maju ke depan kita maju ke depan dan akhirnya kita tiba di kereta magang jadi disini ada ruang operator untuk kru ataupun kondektor gitu teman-teman di ruang kru dan disini juga terdapat musola di belakang musola ini merupakan tempat untuk penumpang jadi ada mini pantry tempat untuk berjualan dan ada kursi maupun meja tempat untuk para penumpang menikmati makanan ataupun minuman yang dibeli akhirnya ini sudah tiba di kereta magang jadi untuk kereta magang untuk kereta magang itu letaknya antara di pergantian atau di antara 2 kelasnya teman-teman jadi antara kelas eksekutif dan kelas bisnis jadi apabila dari arah Jakarta menuju ke Surabaya itu terletak di belakang eksekutif dan di depan bisnis jadi untuk kereta magangnya ini keren banget menggunakan M108206 yang merupakan modifikasi hasil dari Balai Asal Bukum jadi disini tuh nyaman banget untuk para penumpang dan kelihatan mewah dan elegan apabila kita lihat dari luar maupun dalam dan disini tuh juga tersedia beberapa masyarakat seperti musholat terus diisediakan sandal untuk wudhu dan bahkan di kereta magang ini juga ada tempat wudhunya biasanya wabila kita di kereta-kereta lain itu wudhunya tuh harus menuju ke toilet di kereta yang dekat dengan kereta magang tetapi untuk di kereta Bikumarang ini enggak jadi wudhunya itu disediakan khusus di kereta magangnya dan bahkan juga disediakan sandal untuk para penumpang yang ingin wudhu teman-teman jadi sebelum melakukan sholat nah disini juga tersedia beberapa fasilitas semacam kursi maupun meja yang bisa digunakan para penumpang untuk menemani makanan ataupun minuman yang dipilih di kereta magang ditambah lagi ini tuh juga ada stok kontak kursinya ini empuk banget teman-teman jadi menggunakan kulit seperti ini ya begini dan kesempatan kali ini saya membeli wedang wuh karena wedang jahis serah lemonnya enggak ada enggak tersedia mungkin habis ya ditambah dengan geomagis kita makan dulu habis itu kita melaksanakan kewajiban let's go sekitar pukul 04.58 kita sudah berada di stasiun Cepu Kabupaten Blora dan disini ada kereta api Blora Jaya dengan relasi dari stasiun Cepu menuju ke stasiun Semarang Poncol dan nantinya ini nanti akan menjadi kereta api Ambarawa Express dari Semarang Poncol menuju ke stasiun Surabaya Pasar Touring jadi kurang lebih sebentar lagi ya sekitar pukul 5 pagian kereta api Blora Jaya akan segera diberangkatkan dari stasiun Cepu dan ini udah mulai cerah teman-teman pagi hari di stasiun Cepu agak seger tetapi apabila siang disini tuh terkenal panas banget ini tadi dari bisnis 9 menuju ke kereta makan itu macam kita menyeberangi kereta normal pada umumnya 9 kereta bisnis apabila dari ujung ke ujung asli panjang banget untuk kereta api Komarang ini dan ini tadi di kereta makan tuh goyang-goyang banget teman-teman jadi untuk makan tuh payah banget tadi gini-gini asli dan untuk sholat juga agak susah karena memang gemelodak banget kalau menurut saya untuk kereta makannya dan untuk musholatnya itu bisa mengakomodir sampai 2 orang ya jadi disediakan fasilitas sajadah disitu dan ada fasilitas mukana juga ditambah dengan fasilitas sendal untuk berwudu ini salah satu layanan yang mantep nih untuk kereta api Komarang kalau menurut saya pribadi selamat menikmati sekitar pukul 06 lebih 28 sudah tiba di stasiun Lamongan yang merupakan pemberhentian terakhir sebelum kita tiba di tujuan akhir yaitu di stasiun Surabaya Pasarturi persiapan akan segera masuk kereta api Ambarawa Express kereta api rangkaian panjang juga dari stasiun Surabaya Pasarturi tujuan akhir stasiun semarang poncol nah ini dia udah cerah banget nih di Jawa Timur pukul setengah tujuh pagi ya di Jawa Timur Tengah segera tipe ... selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman karena ini akan segera tiba di tujuan akhir saya ingin share pengalaman saya naik kereta api Gumarang pada kali ini jadi untuk saat ini kereta api Gumarang itu jadwangan sudah berubah ya yang awalnya itu keberangkatan dari Jakarta pukul 15 lebih 45 sekarang itu udah mundur 5 jam dan keberangkatannya itu malam hari pukul 24.05 karena rangkaian kereta api Gumarang ini di Jakartanya itu digunakan sebagai kereta api Tegal Bahari dengan rute pasar Senin Tegal PP tetapi untuk keberangkatan dari Surabaya itu masih sama sekitar pukul 4 sore dan tiba di Jakarta sekitar pukul 3 pagi dan untuk penumpang kereta api Gumarang pada malam saya naik kemarin itu tuh lumayan rame baik di bisnis tadi saya jalan dari bisnis 9 sampai ke bisnis 1 itu kayak macam tiap kursi di bagian windows seat itu udah terisi dan yang paling rame kalau menurut saya ada di bisnis 8 bisnis 1 bisnis 2 bisnis 3 jadi untuk bisnis 9 ini masih lumayan kosong dan bahkan kursi di depan saya bisa saya ubah arahnya bisa sebagai tempat selonjoran kaki ataupun lurusin kaki teman-teman dan untuk AC ataupun pendingin ruangan di kereta api Gumarang khususnya di bisnis 9 K208203 ini cukup gak terlalu bikin dingin gak terlalu gerah juga teman-teman jadi nyaman untuk penumpang untuk menikmati perjalanan dan selama perjalanan kereta api Gumarang ini udah gak terlalu banyak momen ya kalau dulu kan sempat disusul kereta api Argo Sindoro di stasiun Pemalang tetapi sekarang cuma kayak disusul oleh kereta api Argo Lawu di double-double track tetapi kalau menurut saya itu sensasinya itu keren teman-teman kayak kayak kita lewat jalur yang lambat terus tiba-tiba Argo Lawu dari belakang ngebut banget itu asli Ung Lawu beli kalau menurut saya pribadi dan itu tadi di stasiun Lambungan kita juga bertemu dengan kereta api Ambrawa Express salah satu kereta penumpang terpanjang kelas ekonomi ekonomi stainless steel dengan rute Surabaya Pasar Turi Semarang Poncol PP yang menggunakan rangkaian idul kereta api Gertajaya jadi saat sampai di Semarang nanti kurang lebih sekitar satu jam akan kembali menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi nanti sekitar pukul setengah sepuluh malam akan berangkat kembali menuju ke Jakarta Pasar Senen sebagai kereta api Kereta Jaya jadi untuk kereta api Kereta Jaya kereta api Gumarang itu rutenya sama bedanya cuma di stasiun pemberhentian jadi kayak kereta api Kereta Jaya itu nambah di stasiun Randu Belatung stasiun Weleri tetapi untuk kereta api Gumarang ini berjalan langsung jadi untuk kereta api rangkaian panjang ini yang jaraknya jauh ya itu memang kebanyakan menuju ke Surabaya ada kereta api Gumarang kereta api Kertajaya dan kereta api Jakarta nah kereta api Jakarta ini rutenya via Purwokerto Yogyakarta jadi tujuan akhirnya adalah menuju ke stasiun Surabaya Gubeng bukan stasiun Surabaya Pasar Turi seperti itu dan harga tiketnya kalau menurut saya pribadi untuk kelas bisnis ya untuk saat ini tuh masih worth it sih kalau menurut saya jadi saya dapat harga tiket itu di sekitar 360 ribu full trip dari Pasar Senen menuju ke Surabaya dengan fasilitas yang selonjoran kayak gini kalau apabila sepi kayak gini kalau menurut saya worth it banget dibanding apabila kita naik ekonomi premium ekonomi premium udah kaki kita masih nekuk gak bisa lurus seperti itu dan apabila kita banyak mobilisasi setiap di stasiun pembertian kita pengen keluar itu agak payah apabila di samping kita atau di bagian aisle seat ini itu ada penumpang yang lain seperti itu jadi untuk kereta bisnis masih tersisa sedikit banget ya Bumarang Pasar Senen Surabaya Pasar Turi Tegal Bahari karena menggunakan rangkaian Bumarang Pasar Senen Tegal ada kereta api Ranggajati Jirbon Jember Logawa Purwokerto Jember dan kereta api Batu Raden Express Purwokerto Bandung untuk di Pulau Jawa oke teman-teman karena ini akan segera tiba di tujuan akhir mari kita siap-siap Mohon untuk periksa dan terliti kembali barang-barang bawaan Anda pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertopar di dalam rakyat kereta api Ranggajati menutup luar di Stasiun Surabaya Pasar Turi berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api Stasiun Tujuan akhir Stasiun Surabaya Pasar Turi Alhamdulillah sekitar pukul 07.00 tepat awal 6 menit sudah tiba di tujuan akhir Stasiun Surabaya Pasar Turi mari kita keluar oke ini ada lokomotif langsir dan disana merupakan dipo lokomotif ya Stasiun Surabaya Pasar Turi dan ini Ranggajati kereta api Gumarang dapat peron semua nih di Stasiun Surabaya Pasar Turi nah untuk bangunannya itu terletak di sebelah kanan apabila kita dari arah Jakarta dan untuk pintu keluarnya itu berada di ujung sana oke Alhamdulillah ini sudah dibadi tujuan saya di Kota Surabaya yaitu di Stasiun Surabaya Pasar Turi itu tadi merupakan perjalanan saya dari Jakarta menuju ke Surabaya naik kereta api Gumarang kereta api rangkaian panjang kelas tertinggi untuk saat ini terima kasih telah mengikuti perjalanan saya telah menonton video saya jangan lupa like komen share dan tentunya subscribe sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati